Dr. Afriordi, apakah kemudian Hayaterin masih bisa melanjutkan pertandingan selanjutnya? Pastikan dia tidak bisa untuk tampil pada kesempatan PON 20 ya. Oke, tidak bisa melanjutkan pertandingan berikutnya ya. Kalau boleh tahu Dr. Afriordi, sebenarnya apa yang terjadi saat itu hingga Hayater ini kemudian jatuh di atap rumah warga di sana? Jadi begini, pada saat melakukan take-off pada saat itu, dilakukanlah penarikan dengan perangkat pesawat yang pada saat itu mungkin bisa lihat beberapa video-videonya sudah beredar di neksos kita. Dan itu terjadi karena ada arah angin yang tidak memuntungkan kami sehingga menyebabkan layangan itu secara-cara berdiri segar. Sehingga kekuatan untuk menariknya akan menjadi sangat kuat sekali, maka sling-sting ataupun tali yang menariknya itu menjadi putus. Dan sangat disayangkan putusnya itu memang pada kondisi yang sangat rendah. Sehingga apa? Sehingga upaya penyelamatan ataupun maneuver yang dilakukan oleh atlet kita itu tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Dan memang kebetulan di sana itu sudah merupakan rumah warga dan dari sana itulah dia akhirnya jatuh di atap rumah warga. Dan kami melihat di sana tersebut memang keadaan dan kondisinya seperti yang ada di viral yang saat ini kita bisa lihat. Terima kasih. Kalo di aduk-aduk jadi cair. Serius? Di aduk kayaknya ya. Kau perlu luar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.